Intro Pemirsa sidang polomi kembali lagi, sidang skor dicabut Oke Saya ke Bang Daniel aja, Bang Daniel yang lebih penting sebenarnya penegakan hukum Atau konstruksi regulasi yang harus kita perbaiki atau dua-duanya sejalan Ya saya sebelum kesitu, saya tuh agak terganggu ya dari awal tadi Misalnya ormas nakal, kemudian ada diksi misalnya Pak Musnitai sebut ormas ada yang mencari duit Jadi fakta sebagian ormas yang tiba-tiba berdiri itu ada yang begitu Memang seperti itu Ada motif politik, ada punya motif ekonomi Bisa jadi ya, bisa jadi misalnya ada ormas kumpulan apa-apa Jadi pereman kemudian segala macam Nah itu yang tadi saya sebutkan Mungkin tadi saya diskusi dengan teman dari AGP Ansor Ini agaknya definisi ormas ini harus diluruskan Jadi ketika bicara ormas nakal, seolah-olah kami ikut tertunjuk Jadi ini jadi masalah Jadi padahal kami tidak melakukan sesuatu yang nakal Karena bukan anak-anak juga kami Karena yang nakal-nakal itu biasakan anak-anak Bahkan sudah masuk pada tindakan kriminal Kalau cuma nakal sih enggak apa-apa sebenarnya Tapi kalau sudah masuk tindakan kriminal itu yang jadi masalah Oleh sebab itu pertama Artinya kalau kriminal tetap kepenegakan hukum Harus juga kepenegakan hukum Oke Oleh sebab itu saya pikir harus ada juga definisi terkait dengan ormas ini Supaya kemudian organisasi masyarakat seperti kami Itu tidak ikut tertunjuk dalam konteks ini PR kami tentu adalah ikut pembina masyarakat atau ormas-ormas Sebutlah mereka-mereka yang melakukan tindakan dalam tanda kutip tadi nakal Kemudian kedua Saya melihat ketika ada tindakan anarkisme oleh sebagian kelompok kecil ini Ada dua hal yang selama ini menjadi determinasi penyebab dari praktek itu marak Pertama adalah destruksi politik Sebutlah ada intrupsi politik Artinya ada politik yang memanfaatkan situasi itu Kita contoh berikan contoh ya ormas-ormas yang tiba-tiba berdiri di banyak daerah Seringkali ormas-ormas itu didirikan berangkat dari kepentingan politik Elit-elit politik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat Oleh sebab itu ketika ada upaya penegakan hukum misalnya Atau ada upaya ingin membubarkan karena ini sudah secara terus-menerus melakukan anarkisme dan segala macam Itu sulit ditindak Kenapa? Karena ada ini yang mendirikan Bapak Anu Atau ini Bapak A, Bapak B, dan Bapak C Nah itu fakta di daerah Misalnya banyak kita temukan begitu ormas menjadi kekuatan politik Nah kenapa tidak berani ditindak secara tegas misalnya Oleh kekuatan politik atau oleh aparatur hukum Karena mereka ini banyak Kan banyak itu ada kebagi politisi itu adalah voters Nah kalau kemudian politisinya tidak berpihak kepada ini Loh dia kehilangan suara Nah di sisi lain misalnya tantangan yang dihadapi oleh aparatur hukum misalnya di daerah Dan sebagainya itu ketika menindak satu orang ini melakukan kriminal itu bisa rombongan tuh menyerang polisi dan segala macam Artinya demokrasi masa sweeping segala macam Nah itu yang jadi masalah kita Kalau kemudian kami atau GP Ansor Pemuda Muhammadiyah ikut bertindak Bubar negara ini Bubar kan Kemudian atau kami melihat oh ada tiba-tiba yang menyerang Apa ini ada ormas ini tiba-tiba menyerang Saya dengan GP Ansor bilang yuk kita ikut Apa halangi mereka Kita ribut negara ini Nah oleh sebab itu Destruksi politik ini itu harus segera dihentikan Menurut saya nih dalam konteks hari ini Bagi saya Destruksi politik ada hoak segala macam Praktek politik hari ini Kalau saya boleh ungkapkan itu sudah pada tarap memuakkan Yang menghentikan secara administratif kemendagia atau hukum? Enggak kalau secara etik tentu adalah para politisi itu sendiri Kalau administrasi tentu adalah pemerintah Secara hukum tentu adalah para turhukum Itu pertama Kemudian ketiga itu memang ada motif tadi sebutlah begitu ya Motif ekonomi segala macam Tapi kemudian ini tidak bisa digambarkan Tidak bisa diarahkan begitu Ke kelompok seperti ormas-ormas yang sudah eksis sejak lama di negeri ini Oleh sebab itu PR kita yang paling besar itu adalah tadi Penegakan hukum di satu sisi Kemudian merubah atau mendorong perubahan adab politik Itu penting ya Nah terakhir Saya sebenarnya ingin saran juga kepada Kapolri Pak Pujo terkait dengan status Pak Kapolda Saya pikir bisa jadi kita bisa berdalih macam-macam Tidak ada masalah ini dengan pembinaan Bagi saya secara etik agaknya lebih elok Tetap bermasalah Kalau Pak Kapolda tidak dalam posisi sebagai pembina Satu ormas terutama apalagi pormas ini Kemudian terindikasi Terduga sebagai pelanggar hukum Karena kalau tidak Misalnya kalau kita baca undang-undang kepolisian Memang disitu disebutkan polisi bertanggung jawab melakukan pembinaan Tapi pembinaan itu tidak secara perorangan Tapi institusional Jadi saran saya adalah Ada baiknya beliau mundur sebagai pembina di ormas itu Sebelum saya ke Pak Pujo dan Pak Laude Ada tambahan dari ansur? Saya ingin mengatakan begini Semua aja di Republik ini Jangan sampai terjadi disorientasi Atau terjadi kesalahan pemahaman sejarah Yang saya lihat Banyak Terjadi kesalahan pemahaman sejarah Desorientasi sejarah pergerakan Republik ini Terjadi di mana-mana Kalau yang melakukan itu alat negara Kacau Republik ini Contoh Pak Kongret Banyak Mohon maaf Pak Polisi Pak Depdakri Mohon maaf Banyak pejabat kita ini Tidak ngerti sejarah Muhammadiyah Dan sejarah Nantutul Ulama Sehingga disejajakan dengan Ormas yang barusan kemarin berdiri Kacau Republik ini Ini ormas besar Yang satunya berdiri 2012 2012 NU26 Ansor berdiri Tahun 34 Pelaku negara Pelaksanaan negara Gak ngerti Republik ini Oke Sejarahnya gimana Gak ngerti Karena gak ngerti Disamakan dengan Ormas yang barusan kemarin berdiri 50 orang berdiri Jadi ormas Akhirnya ansor Disamakan dengan itu Itu cari duit Kita didiksi Cari duit Pemuda-muka Benda juga Didiksi cari duit Kacau Republik ini Nah Oleh itu Oleh sebab itu Saya sepakat lah Ada pemaham Ada harus ada Apa Definisi yang beda Terhadap ormas Yang ikut Mendidikan Republik Itu harus ada Definisi Secara politik Pak Indonesia ini beda Kekuatan Kekuasaan politik Di Indonesia itu Tidak bisa lepas Dengan ormas Beda dengan di Amerika Dan sebagainya Oke Karena disana Murni dikelola oleh Partai politik Tidak ada ormas Baik Disana adanya NGO dan LSM Tetapi di Republik ini Ingat Republik ini Yang mendirikan Sebagian ormas Juga ada Baik Jangan dengan demikian Partai-partai yang Berdirinya baru Kelaminnya juga baru Harus dibedakan Dengan yang lama Nanti masyarakat yang menulai Nah Bagaimana mungkin Yang kedua Pak Saya ingin Mohon maaf lah Saya ingin menyampaikan Beginilah Jadi Ketika suasana Kayak begini ini Sesegera mungkin Sesegera mungkin Kita lakukan Sebuah langkah-langkah Bagaimana sih Mendefinisikan Penertiban secara hukum Kalau kaedahnya cukup KUHP KUHP Gak perlu ada di Revisi Undang-Undang Ormas Tetapi kalau itu Tidak cukup Maka masukkan di Undang-Undang Ormas Tentu Tentu Atas Prosedur yang tepat Dan sebagainya Oke Saya langsung ke Pak Laude ya Oke Pak Laude kalau Hukum saja Sudah tadi dijelaskan oleh Pak Pujo Apakah bisa kita Mendefinisikan Undang-Undang ini Gak berlaku untuk Yang sudah lama berdiri Hanya untuk yang baru Boleh seperti itu Undang-Undang Jadi begini Mudah-mudahan Saudara-saudara saya ini Belum sempat membaca Bahwa di dalam Undang-Undang 17 2013 Tentang Ormas itu Itu jelas Lugas Dinyatakan bahwa Yang disebutkan tadi itu NU Muhammadiyah itu Ormas Katakan begitu Yang hadir sebelum Kemerdekaan itu Itu adalah aset bangsa Yang mengantarkan Sejarah perjuangan bangsa Punya adilnya sangat besar Itu jelas Kita state Di dalam Undang-Undang Itu ada jelas Sehingga itu memang Dia tidak berkawajiban Misalnya untuk Mendaftar khusus Tidak gitu Karena negara Sudah langsung mengakui Bahwa sebelum negara hadir Dia sudah ada Dan mengantarkan Perjalanan bangsa ini Sejarah perjuangan bangsa Itu tercatat Di dalam Undang-Undang Ada itu Jelas Saya pikir Itu sudah menjadi Penjuru Sebetulnya Artinya Dependisi juga memang Dibedakan Pak ya Beda Sebetulnya itu beda Itu adalah sebuah Penghormatan Dan tentu memang Kita harus melestarikan Nilai-nilai yang Dari leluhur kita Sebelum kemerdekaan Itu sampai sekarang Mestinya juga Bisa menjadi Contoh untuk Pranata-pranata Kedepan Ke bawah Generasi-generasi Selanjutnya Pasca kemerdekaan Ini dan seterusnya Sampai hari ini Seperti itu Sebetulnya Kenapa Sampai hari ini Kita katakan Memang itu adalah Satu negara itu tadi Sebetulnya Kemudian dalam konteks Yang lain bahwa Ormas ini Kita harapkan Menjadi pranata sosial Yang kedepankan Pemerintah itu Mengedepankan Pranata sosial Contoh konteks Misalnya dalam Menjaga kerukunan sosial Memelihara kondisi damai Menyelesaikan persilin Secara damai Yang di kedepankan itu Tidak ujuk-ujuk Langsung pemerintah Misalnya Harapannya adalah Pranata sosial Ataupun juga Pranata adat Kalau ada di Suatu daerah itu Nah di dalamnya itu Sebetulnya yang eksis tadi Itu adalah Ormas-ormas ini Atau lembaga-lembaga tadi Itu Yang tentu menjaga Tadi Mengikuti Tujuan organisasinya sendiri Kemudian Melaksanakan kewajibannya Menjauhi larangan-larangan Yang sudah diatur oleh Perundang-undangan Misalnya seperti tadi Nah harus yang kita ingat Bahwa Dalam konteks Ormas yang Punya status tadi itu Dia akan punya Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Kalau kita nyatakan Misalnya kelompok masyarakat tadi Atau organisasi Yang tidak terdaftar Atau belum punya status Mungkin dia gak punya Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Atau belum mendaftar Kalau mendaftar Harus punya itu Di dalam anggaran dasar Anggaran rumah tangganya Itu harus tersurat Tersirat jelas Begitu Tidak bertentangan dengan Pancasila Dan undang-undang Dan undang-undang Dan undang-undang Dan seterusnya Harus tetap Mematuhi peraturan Perundang-undang Dan seterusnya Memberdayakan masyarakat Dan seterusnya Kedefinisinya juga mereka Ketika mereka membentuk Atau berdiri itu Harus ada kesamaan Kalau sudah gak sama jalannya Gak seirama Gak bisa disebut Ormas dia Karena dia harus ada Sama aspirasi Sama kehendak Sama tujuan Sama kegiatan Kalau sudah ada yang Dispute disitu Rasa-rasanya Sudah lari dari definisi tadi Bagaimana kita Menjamin kemudian Revisi undang-undang Ormas yang sekarang Sedang dijalankan itu Menjamin semuanya itu Menjamin Aspirasi daripada Partai-partai besar ini Dan juga Tidak menghilangkan Kebebasan berekspresi Sorry Ormas Ini keseringan diskusi Partai Ya silahkan Pak Law Baik Saya pikir Kita tentu melihat Dari perspektif Sosiologis Historis Yuridis gitu ya Kalau sering saudara saya bilang Ontologisnya gitu Sehingga Perlu kita mereview itu Kita melihat Kondisi kekinian Kalau bahasanya Pimpinan itu Bahwa Hari ini sebetulnya itu Bagaimana menata ormas ke depan Supaya tidak bikin cemas Misalnya seperti itu Pemerintah tentu akan Menyerap aspirasi itu Mengajak para pihak Untuk Bagaimana kita Review regulasi kita Tata regulasi kita Supaya mungkin Bisa lebih komprehensif Lebih memadai Seperti tuntutan Kemarin sebetulnya Sudah sangat memadai juga Hari itu Walaupun dalam perjalanan Pembentukan undang-undang ini Juga tertatih-tatih ya Dari saudara-saudara kita Yang menunjukkan aspirasi Dari Sehingga ada Review dan seterusnya Itu juga menjadi catatan kita Karena Kita harus menyempurnakan Regulasi hari ini Oke Ya Kita harus seterahat lagi deh Kita sudah akar dulu Pemirsa Kita masih akan kembali lagi Untuk sementara Sidang Discord Terima kasih Terima kasih Terima kasih